Selamat pagi, salam sejahtera, bagi kita semua Saya ketemu wartawan biasanya formatnya pengennya santai-santai gitu Jadi tungguin slide Jadi ibu dan bapak sekalian Ini teman wartawan ya Jadi kita ini punya gawe yang besar Yang terbesar di dunia Biasanya dilakukan 3 tahun sekali Dan ini sudah dilakukan sebenarnya sudah sejak tahun 97 Jadi ini bukan Jadi kita ini termasuk yang Ikut mulai menggemakan isu air ini sebenarnya Nanti target audiens dari ini semua Macem-macem dari acara ini Tidak hanya pemerintah Tapi juga ada privatenya Ada political leader-nya Ada medianya Ada researcher-nya Ada NGO-nya Citizens-nya dan semuanya Terlibat Jadi di dalam forum ini Semuanya akan coba didengar Akan coba didengar Ini ga sekedar hanya Omon-ommon saja Tapi kita juga sudah mulai Mendorong untuk Collective action Sehingga implementable action-action Yang ada di water nanti Nanti akan ada 3 forum ya Forum besar memang Yang besarnya itu ada di high level panel Tapi secara komponen forum Biasanya itu nanti akan ada 3 program Ada tematiknya Biasanya ini terkait banget Dengan substansi dari water issues yang criticalnya ya Kemudian juga ada regional programnya Dan juga ada political programnya Jadi ada 3 program besar Nah secara negara yang terlibat Banyak banget sekarang Kalau saya gak salah ada 30 Di sekitar 30 negara yang terlibat Mulai dari negara maju Negara berkembang Dan negara yang juga ingin berkembang Nah ini ada sedikit perjalanan ya Dari tahun 97 Sampai Bali Minggu depan Dan perjalanan ini pun Kalau sampai di Balinya juga gak sekedar Hanya tiba-tiba kita mau menyalenggarakan acara ini Tapi sejak tahun 2019 Sebenarnya ini sudah di Approach sebenarnya WWF ini World Water Forum ini Sehingga akhirnya 5 tahun kemudian Kita Menjadi Tuan rumah Dari World Water Forum ini Nah ibu dan gua sekalian Dan World Water Forum Ke 10 ini Punya tema besar Next aja Nanti saya ngikutin Saya cerita aja ya Nah Next aja yuk Nah World Water Forumnya ke 10 ini Ini punya tema besar Nah Kalau tema kerennya Katanya Water Forum Share Disparalty Jadi Akan ada Tiga pemain besar Nanti Yang akan didorong Lewat Forum ini Ada Ada people Yang pasti Butuh akses ke air Ada governmentnya Yang sebagian besar Juga Memang provide Public service Termasuk Private sectornya Yang tentunya Sebagai private Juga Punya Apa Tujuan-tujuan Selain juga memberikan Services Tapi juga ada Profitabilitynya Nah Untuk Aim for prosperitynya sendiri Ada setidaknya 6 aspek yang mau Ditekankan Betul disini Mulai dari Integrative Water Resource Managementnya Bagaimana Inovasinya Teknologinya Jangan lupa Ini sekarang Teknologi Begitu penting Di dalam Masalah sumber daya Akhir ini Kemudian Yang tidak kalah Penting juga Active participation Dari semuanya Jadi Tidak hanya Sekedar Pemerintahnya Saja Tapi sekarang Semuanya Juga harus E-corpor Makanya tadi Targeted audience Dari Forum ini Begitu Besar sekali Stakeholders Termasuk Sharing of Interest Dari Tidak Kalau penting juga Bagaimana kita sekarang Harus Menincorporate Local wisdom Yang ada Ini yang sering Kali kita lakukan Nah Secara Overall Program Nanti Subtema Dan topping Dari World Water Forum Ini Bisa dibilang Terbagi Kedalam Kelompok Enam Besar Dari Water Security And Prosperity Kemudian Ada Blog Tentang Water For Human And Nature Ada Juga Nanti Kita Bicara Tentang Disaster Risk Reduction And Management Karena Air Ini Termasuk Sumber Bencana Terbesar Dia Sumber Penghidupan Terbesar Sekarang Jadi Sumber Bencana Yang Terbesar 99 Persen Bencana Di Indonesia Adalah Bencana Hidromebiologi 99 Persen Kemudian Governance Tentu Akan Kita Bahas Termasuk Yang Tidak Malah Penting Nanti Persoalan Finance Ngomong-ngomong Tentang Air Dan Semuanya Tapi Kalau Nggak ada Duit Bercuma Termasuk Knowledge And Innovation Kita Juga Bahas Di Dalam Forum Ini Nah Secara Overall Main Missions Dari WWF Ini Ada Tiga Jadi Yang Pertama Tentunya Di Dalam Forum Ini Kita Akan Menyediakan Platform Untuk Semua Untuk Saling Engage Exchange Bisa Belajar Bersama Termasuk Juga Betul Betul Kita Mulai Melihat Atau Mengkonkretkan Ide-ide Kita Untuk Diimplementasikan Yang Kedua Kita Betul Betul Mengencourage Bagaimana Pemikiran Pemikiran Yang Inovatif Termasuk Yang Tidak Kalah Penting Sekarang Bagaimana Air Ini Betul Bisa Mendapat Perhatian Penuh Dari Para Pengambil Keputusan Dalam Conteks Policy Dan Juga Concrete Action Sebeda Air Jangan Dilihat Sebagai Air Saja Physical Water Yang Air Air Harus Dilihat Itu Hanya Sebagai Outcome Impact Impact Lama Tapi Yang Harus Dilihat Bagaimana Kita Bisa Menyediakan Air Tadi Cukup Secara Kuantitas Baik Secara Kualitas Dan Itu Melibatkan Banyak Hal Tidak Hanya Aspek Fisik Tapi Sosial Nya Juga Termasuk Juga Economical Jadi Bain Missions Dari WWF Ini Sangat Kompet Nah Kenapa Di Bali Kita Sudah Tahu Ya Kalau Bali Sudah Terkenal Bisa Menjadi Penjelenggara Event Yang terakhir Yang saya ingat Kita Menjelenggarakan Event Terkait Dengan UN Bencana Yang bencana UN Dari Dulu Pernah Bali Menjadi Tuan Rumah COP13 UNRCCC Jadi Bali Sudah Secara Fasilitas Secara Akomodasi Secara Teknikal Secara Social Juga Acceptable Untuk Konferensi Konferensi Besar Nah Ibu dan Pas Kalian Teman Teman Semua Kenapa Sekarang Indonesia Menganggap Isu Ini Menjadi Sangat Penting Tidak Hanya Globally Isu Water Ini Isu Air Tidak Hanya Global Tapi Juga Untuk Indonesia Sediri Mungkin Biar Teman-teman Sedikit Banyak Memahami Isu Air Ini Kalau Dilihat Dari Raca Yang Ada Di Depan Bumi Kita Memang Airnya Banyak Tapi Ternyata Fresh Water Yang Bisa Dimanfaat Itu Ternyata Kecil Sekali Dari Catatan Ini Air Yang Ada Fresh Water Hanya 2,5% Dari 2,5% Dari 2,5% Tadi Yang Air Permukaannya Itu Cuma 1,2% Dari 1,2% Ini Lebih Parah Lagi Yang Bisa Dimanfaatkan Itu Bisa Dilihat Di dalam Gambar Ini Kecil Jadi Bisa Dibilang Kita Ini Punya Air Banyak Ternyata Air Yang Bisa Dimanfaatkan Kecil Sekali Air Yang Bisa Dimanfaatkan Jadi Ini Yang Sekarang Betul-betul Harus Bisa Menjadi Consen Kita Karena Apa Kebutuhan Air Yang Tadi Sumbernya Hanya Sedikit Sekali Itu Kebutuhannya Makin Lama Makin Besar Ini Ada Analisa Beberapa Analisa Penjual Aja Bahwa Nanti Di 2005 Water Water Stress Itu Akan Besar Sekali Kalau Kita Tidak Melakukan Tidak Melakukan Sesuatu Bisa Dilihat Disini By 2050 Ini Sebagian Dari Penduduk Dunia Akan Mengalami Water Stress Global Water Demand Akan Naik Sampai 25 Persen By 2050 1,6 Milyar People Ya Orang Akan Expecting To Be Risiko Banjir Mungkin Kalau sudah Kekeringan Sekarang Perubahan Iglim Isunya Antara Frekuensi Extreme Events Baik Basah Mau Kering Akan Lebih Sering Terjadi Lagi Sudah Pasti Kalau kita Masih Begini Terus Paris Agreement Targetnya Jelas Sudah Tidak Tercapai Sudah Lewat Target 1,5 Deraja Yang Maunya 2100 Ya Tahun Ini Sudah Lewat Bahkan Tahun Ini Tahun Terpanas Perkiraan Tahun Depan Lebih Panas Termasuk Di Urban Area Water Sky City Nanti Bukan Bisa Cerita Water Sky City Sudah Parah Jadi Ibu dan Paskalian Sudahlah Water demand Makin Naik Water Stress Makin Tinggi Di satu Sisi Akhir Ini Sudah Menjadi Seperti Saya Sampaikan Sumber Bencana Water Issue Di Indonesia Ini Ada Saat Basah Barusan Kejadian Kemarin Di Sumatera Barat Saat Kering Sudah Kita Kebakaran Dimana Mana Next Jadi Bisa Dibilang Di Indonesia Kami sudah Pernah Melakukan Beberapa Analisis Bahkan Sudah Ada Beberapa Perkiraan Karena Isu Air Ini Bahwa Contoh Misalnya Jawa Bali Musra Dan Sebagian Aceh Itu Akan Mengalami Water Stress Yang Jauh Lebih Tinggi Dibandingkan Wilayah Wilayah Yang Lain Sudah Kita Rasakan Sekarang Barusan Saya Baca Cepon Sekarang Sudah 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 Ngambil Sudah Ngambil Air Sungai Untuk Mencuci Dan Air Sungainya Harus Diendapin Dulu Jadi Sudah Nggak Keru-keruan Ceritanya Nah Begitu Bisa Dibilang Sevirnya Kondisi Air Ini Sekarang Nah Kami Sebenarnya Kalau kita Di pemerintahan Kita sudah Aware Tentang Isu Ini Dan Secara Undang-undang Pun Secara Regulasi Dan Sudah Ada Undang-undang 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air Dan Sudah Ada Program Program Tentang Konservasi Air Bagaimana Kita Bisa Utilization Pemanfaatan Dari Sumber Daya Air Termasuk Kontrol Dari Bagaimana Air Ini Tidak Terlalu Merusak Dalam Kesempatan WWF Ini Selain Kita Bicara Ketiga Aspek Nanti Terkait Water Conservation Water Utilization Water Damage Kami Kami Akan Fokus Nanti Kami Di Bapak Nas Saya Yakin Nanti Beberapa Kementerian Juga Akan Punya Fokus Yang Lain Tapi Tetap Di Dalam Program Program Yang Sudah Ada Di Sini Beberapa Membangun Bendungan Membangun Dam Dan Sebagainya Tapi Sekarang Sudah Harus Bicara Juga Terkait Dengan Bagaimana Kita Mengonsert Akhir Ini Saya Tahu Selama Ini Kita Sudah Melakukan Ada Teman-teman Di KALAK Ada Di PUPR Mungkin Ada Di Pemerintah Daerah Dan Sebagainya Mungkin Kita Perlu Duduk Lagi Sama-sama Untuk Lebih Untuk Lebih Efektif Lagi Saya Kiranya Bagaimana Agar Program Program Ini Bisa Lebih Diintegrasikan Dan Juga Bisa Dilihat Secara Lebih Komprehensif Sesuai Dengan Prinsip Kami Biasanya Menyebutnya Hits Holistik Integratif Tematik Dan Spasial Nah Dengan Itu Semua Mudah-mudahan Aspek Konservasi Akhir Ini Akan Bisa Lebih Kuat Lagi Kedepan Dan Lebih Terjaga Lagilah Kontunitas Program Dan Yang Tak Kalau Penting Nanti Adalah Terkait Dengan Air Ini Yang Nanti Kita Angkat Bersama Teman-teman UNDB Terkait Nanti Cerita Lebih panjang Terkait Nexus FW Nexus Antara Food Energy Dan Water Jadi Jadi Teman-teman Semua Air Jangan Dilihat Sebagai Air Tapi Air Punya Hubungan Yang Sangat Sangat Dekat Sangat Erat Tidak Bisa Terlepas Sama Sekali Dengan Pangan Dengan Energi Makanya Di dalam RPGPN Sekarang Diangkat Nexus Antara Food Energy And Water Nah Ini Nanti Bu Ajar Cerita Panjang Kami Angkat Ini Angkat Isu Ini Bersama Karena Kami Ingin Lihat Betul Tadi Konservasi Oke Tapi Pemanfaatan Air Ini Bisa Betul Betul Selaling Mengkait Isunya Jangan Dilihat Hanya Sebagai Air Semata Energi Semata Angat Semata Tidak Bisa Harus Dilihat Secara Utuh Program Apa Nanti Yang Kita Lihat Secara Utuh Agar Semua Ini Bisa Jalan Dengan Nah Secara Overall Kami Sebagai Pemerintah Indonesia Juga Punya Target Bahwa Di Dalam WWF Ini Kita Ingin Betul Ada Tiga Outcomes Yang Akan Kita Tekankan Yang Pertama Kita Ingin Aspek Yang Terkait Dengan Penarus Utamaan Water Management Issue Terutama Untuk Pembanggan Air Di Pulau Kecil Pulau Kecil Kita Tahu Akhirnya Bermasalah Dan Kita Ingin Betul Persoalan Air Di Negara Negara Yang Pulau Kecil Terluar Dan Sebagainya Ini Penjabat Juga Prioritas Dan Kami Kami Juga Ingin Mengangkat Bahwa Sekarang Ini Perlu Ada Pengembangan Dari Pusat Pengetahuan Terkait Dengan Air Dan Resilience Terhadap Klaim Ini Sangat Penting Karena Saat Ini Perubahan Iklim Sudah Terjadi Sudah Nyata Kita Rasakan Dampaknya Kepada Air Pun Sudah Jelas Dan Kita Tidak Bisa Tinggal Diam Kita Harus Bisa Mulai Mengembangkan Berbagai Inovasi Bahkan Teknologi Di Israel Sekarang Nangkep Air Dari Udara Seperti Itu Sekarang Air Dari Udara Dari Udara Sekarang Ditangkep Bagaimana Jaya Air Bisa Kita Minum Sudah Ada Teknologi Apalagi Yang Terkait Dengan Bulau Kecil Teknologi Reverse Osmosis Sudah Lama Tapi Kenapa Tidak Dikembangkan Hal Seperti Itu Yang Jadi Center Of Excellence Nanti Di depan Yang Perlu Kita Ingin Ponjok Betul Di dalam Forum WWF Ini Sehingga Bisa Menjadi Mungkin Ada Penangkaran Penangkaran Tertentu Sehingga Ada Peluang Peluang Yang Dan Yang Tidak Kalau Penting Kita Ingin Mengangkat Peran Penting Dari Danau Jadi Kita Ingin Punyalah Hari Danau Dunia Jadi Kita Ingin Mengangkat Betapa Pentingnya Sekarang Ini Danau Sebagai Water Storage Alami Yang Punya Yang Bisa Nanti Dimanfaatkan Untuk Memenuhi Kebutuhan Air Kita Air Tidak Hanya Untuk Minum Ya Air Untuk Macem Macem Ada Untuk Irigasi Sekarang Ada Untuk Energi Dan Sebagainya Ada Yang Tau Enggak Kekunahan Air Terbesar Untuk Apa Terbesar Itu Sebenarnya Untuk Irigasi Untuk Pelania Bukan Untuk Minum Pertanian Jadi Sekarang ini Jangan sampai Dilihat Salah Lihat Nah Secara Yang Terakhir Dan Saya Ini Tentunya Indonesia Juga Selain Menjadi Host Tapi Kita Ingin Mendapat Benefit Kita Ingin Tampil Di Dalam Berbagai Forum Kita Ingin Mengangkat Citra Indonesia Dan Kita Ingin Menyuarakan Sebenarnya Apa Pentingnya Air Sekarang Ini Sehingga Tidak Tidak Lagi Isu Air Ini Menjadi Isu Yang Di bawah Bawah Ini Isu Utama Dan Yang Tidak Kalau Penting Kita Ingin Mengangkat Bahwa Semangat Kolaborasi Harus Kita Kedepankan Gak Bisa Hanya Satu Instansi Saja Yang Dibat Gak Bisa Harus Kerjasama Tidak Hanya Satu Kementerian Saja Tapi Juga Berbagai Kementerian Tapi Juga Nanti Research Begitu Juga NGO Dan Yang Tidak Kalah Bukti Juga Media Media Saya Senang Teman-teman Wartawan Ada disini Karena Media Adalah Perhent Kita Untuk Perubah Perilaku Masyarakat Kita Harus Bisa Melibatkan Masyarakat Yang Dalam Gerakan Untuk Air Ini Sehingga Masyarakat Juga Berperan Di dalam Membantu Tadi Mengatasi Krisis Air Yang Akan Terjadi Mungkin Sebagian Terakhir Banyak Partisipan Biasanya Kalau Motor Forum Rampai Jadi Kalau Nanti Di Bali Istilahnya Jangan Kaget Mungkin Agak Ada Disana Disini Dimana Dimana Masyarakat Di Nusa Dua Tapi Lihat Betul Bahwa Ini Kesempatan Mas Buat Kita Untuk Mengangkat Isu Akhir Ini Menjadi Isu Yang Betul Prioritas Dan Kita Spirit Kerjasamanya Betul Kita Perjalkan Disini Terima Terima selamat menikmati